Intro Selamat datang di JIA News Update Program dimana kita akan membahas JABK Industrial Estate Dimulai dari perkembangan, terobosan serta kontribusi JABK Industrial Estate untuk negeri Berita pertama kali ini, JABK Industrial Estate berpartisipasi dalam acara Indonesia E-Commerce Conference 2023 yang diselenggarakan oleh PT. Sean Highmap di Grand Balumpulman, Jakarta Central Park JABK Industrial Estate hadir pada acara Indonesia E-Commerce Conference 2023 Acara ini juga menjadi ajang untuk JABK Industrial Estate menjalin kolaborasi dengan beberapa ekstribitor sekaligus berkontribusi dalam perkembangan dunia teknologi dan industri E-Commerce di Indonesia Acara yang berlangsung pada tanggal 22 Februari 2023 ini menjadi ajang JABK Industrial Estate mempromosikan produk-produk terbarunya salah satunya JABK E-Commerce Digital Hub Hadirnya JABK E-Commerce Digital Hub menjadi salah satu upaya JABK Industrial Estate agar terciptanya pembangunan berkelanjutan dan juga turut serta mendukung perkembangan revolusi industri 4.0 Seperti komitmen JABK Industrial Estate yang bertujuan menjadi kawasan industrial terbaik dan terintegrasi yang terus mendukung pertumbuhan industri E-Commerce guna menciptakan society 5.0 di Indonesia Sebagai kawasan industri terbesar Asia Tenggara, JABK Industrial Estate terus berinovasi untuk menjawab tantangan industri ke depan salah satunya dengan hadirnya 3-in-1 building yang menjadi produk off-demand JABK Industrial Estate 3-in-1 building dirancang secara khusus oleh JABK Industrial Estate dengan memaksimalkan pemanfaatan untuk area penyimpanan atau bengkel produksi 3-in-1 building memiliki luas gedung sekitar 435 meter persegi dan memiliki aksebilitas yang akan memfasilitasi produksi yang efisien dan konduktif untuk bongkar muat Selain itu, 3-in-1 building memiliki desain yang akan memberikan fleksibilitas maksimum dengan biaya terendah dan akan menjadi pilihan terbaik bagi banyak pebisnis Jangan lewatkan kesempatan ini, informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi Daya Kim JABK Industrial Estate, South of the Mound Kali ini kita akan membahas tentang update progres JABK Industrial Estate Update progres kali ini tentang The Crash Cluster dan juga JABK E-Commerce Digital Hub atau JD Hub JABK Industrial Estate menghadirkan The Crash Cluster sebagai solusi bagi bisnis perlengkapan pancing dan bisnis yang masih sejalan dengannya The Crash Cluster dirancang dan dibangun oleh investor, khususnya investor dari Jepang dan didominasi oleh perusahaan Jepang The Crash Cluster memiliki fasilitas yang lengkap, akses yang strategis, dengan kapasitas bangunan yang dirancang khusus untuk walk-in cooler dan produksi Progres di Crash Cluster saat ini adalah sudah dipasangnya tiang panjang dan akan terus kami update perkembangannya di JABK News Update berikutnya JABK e-Commerce Digital Hub atau yang biasa disebut dengan JD Hub adalah kluster industri di JABK Industrial Estate yang terdiri dari produk-produk industri terbaik seperti 3-in-1 Building atau COB, Smart Manufacturing Hub atau SMH Premium, Supporting Industrial Building atau SIB, dan JABK BISPART Digital Hub yang mempunyai fasilitas berstandar internasional seperti listrik berkapasitas tinggi, cikarang dry port, dan clean and wash water treatment plan juga mempunyai kluster di dalamnya Di antaranya, HL Industrial Cluster, Science and Hightech Cluster, Startup Cluster, dan Biomedical Industrial Cluster Progres JD Hub saat ini adalah sedang dibuatnya 3 jalan utama yang bertujuan untuk menghubungkan dengan jalan lainnya JD Hub, a place where startup transform into business Tunggu apa lagi? Segera hubungi tim marketing JABK Industrial Estate Update event saat ini adalah CEO Gathering Special Chinese New Year Roadshow Surabaya Acara ini dilakukan di Sheraton Hotel Surabaya pada tanggal 9 Februari 2023 Acara ini bertujuan untuk merayakan dan menyambut Chinese New Year 2023 Acara ini menjadi suatu tradisi rutin setiap tahun yang dirayakan JABK Industrial Estate untuk bersilah turami, membina jaringan untuk saling berkolaborasi, menciptakan ekosistem industri yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia Demikianlah informasi seputar pertumbangan JABK terkini yang telah kami rangkum dalam JIA News Update spesial untuk Anda Bagi Anda yang tidak mau ketinggalan berita-berita lainnya, jangan lupa subscribe, like, and share Saya Jessica Krelation, salam JIA Terima kasih telah menonton!